di episode kali ini saya mau bahas tentang tv polytron minimax 14in dengan kerusakan matis 10b dia dipencet tombol power dari remote mempengar tombol panel tidak mau start sama sekali hanya tombol logo apa namanya indikator merahnya dia aja yang menyala Oke untuk perusahaan seperti ini biasanya ada masalah di bagian power supply ataupun tegangan outputnya dia ada yang bermasalah baik dari 5 volt 12 115 maupun di tegangan 38 volt untuk driver horizontalnya Oke hingga usah lama-lama langsung saya bongkar dan saya mau cek di tegangan-tegangan outputnya terutama di bagian blok feedback power supply kalau ada yang retak saya sudah solder ulang semuanya dan disini udah saya cek semuanya dan udah nyala ternyata saya menemukan masalah di bagian tegangan tegangan 38 volt dia yang bermasalah tegangnya tidak color semasa sekali setelah saya melakukan penggantian di bagian elko output 38 volt yang gak ada perubahan lanjut saya mau cek di bagian dioda ternyata diodanya dia short nah ini dioda 38 volt saya cek dengan multitester ternyata dia menunjukkan angka 0 ohm artinya dia konsulat total nggak bisa menyearkan tegangan dari power supply letaknya disini untuk TV minimax seperti ini pada dasarnya sama untuk kabar namanya tegangan tegangan tegangannya TV polytron cuman yang membedakan untuk seri sasisnya dia biasanya beda untuk tata latak selamat menikmati 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 oke jadi semua tegangan outputnya sudah keluar semuanya terutama di bagian 38 volt dia menunjukkan angka 38 volt 115 nya normal kemudian di bagian 12 volt dia juga normal artinya si perangkat udah bisa menampilkan gambar dan ya seperti itu tadi ternyata ada masalah di bagian dioda bukan di bagian elko saja oke saya rasa cukup kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa selamat menikmati